kata laksananya kalau dia masih dua stadium awal yaitu stadium insipien dan imatur teman-teman kasih lensa kacamata dulu dengan koreksi kadang-kadang itu bisa menaikkan visus kalau misalkan dia sudah kataraknya matur itu perlu dilakukan operasi biasanya katarak itu kan terjadinya kanan-kiri tapi kalau mau dioperasi salah satu dulu teman-teman kenapa? karena kalau dioperasi dua-duanya nanti matanya nggak ada yang bisa buat ngeliat dua-duanya abis operasi kan pasti butuh waktu untuk pengelian jadi operasinya salah satu dulu baru abis itu mata satunya kemudian teknik pembedahannya itu ada empat sebenarnya ada ECCE atau bahasa Indonesia itu ekek ada ICCE atau bahasa Indonesia itu ekek kalau SICS itu tuh small incision katarak surgery jadi dia itu adalah ekek dengan sayatan minimal atau sayatan kecil nah sekarang bedanya apa antara ekek dan ekek? jadi lensa itu bentuknya kayak gini teman-teman ya di tengahnya tuh ada inti di bagian depan ini ada kapsul anterior ini anterior ya ini posterior ini kapsul posterior nah pada ekek itu akan dilakukan sayatan kemudian diambil kornea dan menyisakan kapsul posterior kapsul posterior jadi abis operasi kurang lebih gambaran itu kayak gini jadi dia masih ada kantongnya nah kantong ini fungsinya adalah untuk menaruh lensa lensa tanam ya atau yang kita sebut dengan IOL atau intraocular lens sehingga bisa dipasang IOL kalau si kapsul posteriornya ini diambil nanti si lensa tanam ini nggak punya rumah nggak punya wadah sehingga nanti dia akan tenggelam ke vitreous humor kemudian kalau ekik dia dibikin sayatan sayatannya tuh besar ya teman-teman ekek sama ekik jadi harus dijahit kemudian diambil kornea seluruhnya diambil seluruhnya sehingga dia tidak bisa dipasang IOL kalau nggak bisa dipasang IOL berarti pasien harus menggunakan kacamata positif positif 10 dioptri bayangin ya pasien dipakai kacamata 10 dioptri itu tebelnya kayak gimana kacamatanya jadi biasanya ekik ini jarang dilakukan nah kalau small incision katarak surgery itu sama dengan ekik cuma sayatannya kecil jadi nggak perlu dijahit kemudian ada satu lagi dia tuh merupakan gold standar terapi dari katarak yaitu vako emulsifikasi jadi dia tuh kayak ekek kayak SICS sih sebenarnya dengan mesin USG maksudnya dimana kak jadi dibikin sayatan kecil di mata dimana sayatannya tuh nggak perlu dijahit kemudian bagian kataraknya atau bagian yang keruhnya itu dihancurkan dengan mesin USG kemudian dia meninggalkan kapsul posterior sehingga bisa ditanam IOL itu namanya vakoemulsivitas oke sekarang kita lanjut ke retinopati diabetik retinopati diabetik itu adalah kerusakan retina yang disebabkan oleh DM ya terutama DM yang tidak diobati alias yang tidak terkontrol nah retinopati diabetik itu merupakan komplikasi mikroangiopati ya kan komplikasinya tuh bisa ke pembuluh darah besar sama pembuluh darah kecil nah kalau pembuluh darah kecil dia komplikasinya ke mata secara umum retinopati diabetik itu keluhannya adalah mata tenang visusnya turun perlahan kayak kasus yang tadi soal yang tadi ya kemudian dia biasanya ada riwayat DM tidak terkontrol nah pembagiannya atau klasifikasinya retinopati DM itu kita bagi jadi dua garis besar teman-teman ya ada yang non proliferatif diabetic retinopati sama yang proliferatif bedanya apa kalau yang proliferatif itu sudah ada pertumbuhan pembuluh darah baru alias neofaskularisasi ya kenapa bisa terjadi neofaskularisasi karena pembuluh darah pembuluh darah kecilnya itu udah mati teman-teman karena tersumbat oleh apa namanya darah yang kental ya yang banyak gulanya akhirnya dia membentuk jalan baru supaya retinanya itu tetap terdarahi tetap dapat makanan makanya dia bikin pembuluh darah baru alias neofaskularisasi gampangnya gitu aja sebenarnya kalau di UKMPPD biasanya pembagiannya hanya dua NPDR sama PDR cuman ini nice to know aja ya teman-teman NPDR itu bisa dibagi lagi jadi mild moderate and severe nah ini aku kasih gambaran khas pada retinokatidem ya biasanya dia itu akan muncul aneurisma kemudian akan muncul eksudat eksudatnya itu ada yang hard ada yang soft kalau hard eksudat dia biasanya itu bercak putih yang gede-gede kemudian batasnya itu tegas kalau yang soft itu kayak cotton wool spot jadi dia bercak kecil-kecil tepinya itu halus batasnya nggak tegas aneurisma eksudat kemudian bisa juga ditemukan perdarahan dan satu yang paling khas dari retinopati DM dan tidak akan ditemukan di retinopati yang lain yaitu neofaskularisasi itu akan tegak kalau dia pasti retinopati DM kenapa kayak gitu karena tanda-tanda ini ya aneurisma eksudat perdarahan itu juga bisa ditemukan pada retinopati hipertensi jadi perlu kita pastikan lagi dia faktor resikonya ada nggak DM-nya gitu oke gampang ya kalau bedain NPDR sama PDR nah sekarang ngebedain NPDR yang mild moderate sama sepiar kalau mild dia cuma ada mikroaneurisma mikroaneurisma itu jadi kayak di pembuluh darah-pembuluh darah itu ada aneurismanya kecil-kecil gitu ya ada pembuluh darah yang bulging atau melebar itu namanya mikroaneurisma kalau moderate dia sudah ada eksudatnya ya ada mikroaneurisma ditambah eksudat kalau sepiar itu pakai rumus 421 ya ditemukan mikroaneurisma di semua kuadran atau 4 kuadran kemudian ditemukan venus bidding pada 2 kuadran venus bidding itu adalah vena yang berdilatasi atau berkonstriksi abnormal kemudian ada irma irma itu adalah intraretinal mikrovaskular abnormalitis jadi kayak pembuluh darah yang tersumbat itu seenggaknya di satu kuadran cuman ini terlalu advance biasanya kalau diukan PPD gak akan sampai situ nah ini gambarannya teman-teman aneurisma itu gambarnya kayak tadi pelebaran pembuluh darah kemudian ada eksudat yang keras yang kasar itu biasanya besar dan batasnya itu tegas kemudian ada perdarahan kayak gini itu kemudian teman-teman tahunya dari mana kalau ada neovaskularisasi jadi pembuluh darah itu semuanya mulainya dari papil lervus 2 dan dia akan bercabang-cabang nanti dia bercabang lagi bercabang lagi ketika teman-teman gak bisa lihat pangkal dari pembuluh darah itu dari mana berarti dia merupakan pembuluh darah baru misalkan kayak gini tiba-tiba jadi dia muncul pembuluh darah di sini padahal harusnya pembuluh darah itu bercabang dari papil lervus 2 itu namanya neovaskularisasi kemudian retinopati hipertensi sama ya retinopati hipertensi kayak retinopati DM dia matanya tenang visusnya turun tapi perlahan dan faktor resiko itu adalah hipertensi yang tidak terkontrol gambaran retinopati hipertensi itu ada yang sama dengan retinopati DM cuman aku kasih tau yang khasnya aja yang gak akan ditemukan di retinopati DM pertama adalah apa namanya avene king kemudian ada silver and copper wire ini gak akan ditemukan di retinopati DM jadi gini teman-teman pada retinopati hipertensi pembuluh darah itu akan lebih kaku dan keras nah kemudian pembuluh darah itu harusnya dia tidak akan bersilangan misalkan ini papil nervus 2 jadi ini arteri ini vena dia jalan berdampingan tapi gak pernah bersilangan maksudnya bersilangan itu kayak gini memotong nah ketika dia sudah memotong arteri itu dindingnya lebih tebal kemudian karena hipertensi jadinya kaku sehingga ketika arteri nekan sama nekan vena venanya itu akan kolaps terus gak bisa dialiri darah akhirnya terjadilah yang namanya pembuluh darahnya itu kekurangan aliran darah kayak gini nih gambarnya pembuluh darahnya jadi kayak kosong nah gambaran pembuluh darah kosong ini ibaratnya kayak apa ya wire itu tali atau kabel kabel yang kayak tembaga atau kayak silver kalau udah gak ada sama sekali yang lewat kayak gini ini namanya silver wire atau nama lainnya adalah ghost vessel jadi kayak pembuluh darah hantu karena gak ada isinya gitu kalau alfenic king itu tadi ya pembuluh darah yang bersilangan selain ketemu alfenic king dan silver and copper wire teman-teman juga bisa ketemu exudat exudat kan gak khas ya di DM juga ada kemudian cotton wool spot juga di DM ada flame shape hemorrhage itu juga ada jadi yang khas aja aku kasih tau retinopathy hipertensi itu ada 4 derajat yang pertama dia tuh masih sulit dibedakan kesannya tuh masih normal kalau yang derajat 2 itu dia sudah ada alfenic king kalau yang derajat 3 mulai ada silver and copper wire kemudian udah ada exudat putih-putih ini ya sama perderaan flame hemorrhagenya ini nah kalau grade 4 sudah terjadi yang namanya papil edem papil edem gambarannya itu adalah batas antara cup sama disc itu kabur jadinya kayak gini teman-teman mana gak ada buletannya nah itu namanya papil edem oke kemudian tata laksana untuk retinopati hipertensi dan retinopati dm itu adalah tata laksana karena penyebab kalau tensinya tinggi ya kasih obat tensi untuk merunkan tensi kalau dm ya kasih obat dm cuman paling yang khas kalau pada retinopati yang proliferatif itu bisa dilakukan laser fotokoagulasi ya jadi si pembuluh darah barunya itu ditembak dengan laser supaya tidak menimbulkan jaringan cicatrix yang bisa menimbulkan ablasio retina tipe traksional oke terus ada ARMD ARMD atau age-related macular degeneration jadi sebenarnya adalah degenerasi pada macula kalau teman-teman tanya macula itu yang mana macula itu yang ini kita balik dulu ya oke macula itu yang ini kita hapus-hapus dulu gak bisa dihapus lagi ya ini macula itu yang ini teman-teman ya bintik buta namanya sumber penglihatan utama yaitu namanya macula jadi ketika bertambahnya usia macula ini bisa rusak nah gejalanya apa aja macula yang rusak gejalanya yang rusak itu adalah penurunan tajam penglihatan terutama yang sentral nah pemeriksaannya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan armsler grid yaitu papan yang isinya kotak-kotak-kotak nah papan kotak-kotak ini itu ditaruh di depan pasien kemudian pasien suruh lihat nanti pasien ditanya bu ada kotak yang hilang kemudian garisnya jadi berkelok lebih kecil atau malah jadi lebih besar pada ARMD itu nanti akan kehilangan lapangan pandang sentral atau yang kita sebut dengan skotoma ya kemudian dia jadi gak bisa melihat sesuatu yang ada di depan dia muka orang ketika membaca gak kelihatan karena ini terjadi kehilangan lapangan pandang sentral kemudian dia akan mengalami penurunan sensitivitas adaptasi terhadap gelap kemudian kontras warnanya juga akan berkurang ARMD itu ada ada dua tipe teman-teman ada yang kering atau dry sama ada yang wet bedanya kalau dry itu ada tanda-tanda exudat di retinanya exudat itu patch yang putih-putih ini exudat exudat kalau di ARMD itu namanya khas namanya adalah drusen jadi yang ngebedain ARMD yang wet sama yang dry kalau yang wet drusennya positif kalau yang dry drusennya negatif kemudian ketika dicek dengan amstler grid terjadi skotoma biasanya terjadi pada usia lebih dari 60 tahun terapinya sebenarnya gak ada terapi utama karena dia merupakan penyakit degenerasi paling kita cegah dengan pemberian antioksidan kalau sudah ada exudat kita kasih anti-VEGF kemudian sekarang kita bahas tentang strabismus strabismus itu kalau bahasa kitanya adalah juling strabismus kita bagi jadi dua ada yang manifest alias sudah kelihatan dengan sekali lihat oh iya itu juling atau yang kita sebut dengan tropia sama satu lagi yang laten laten itu artinya gak kelihatan kalau gak diperiksa artinya kita sebut dengan phoria nah strabismus itu tergantung dari letak si bola matanya kalau dia ke dalam kita sebut dengan esotropia kalau keluar namanya exo ke atas namanya hiper kalau ke bawah namanya hippo nah pemeriksaannya itu akan berbeda antara yang manifest dengan yang latent kalau yang manifest kita periksanya dengan cover test kalau yang latent alias yang gak kelihatan itu kita periksanya dengan cover uncover test bedanya apa kalau pada cover test itu yang ditutup adalah mata yang sehat kalau cover uncover test sebenarnya yang lebih dilihat adalah mata yang sakit maksudnya gimana kak jadi kayak gini ya misalkan ada ini nih kasusnya esotropia jadi dia kelihatan kelihatan julingnya kemudian kita lakukan cover test dimana cover test itu artinya menutup mata yang sehat jadi mata yang sehat ini ditutup kemudian mata yang sakit alias yang juling dia itu akan mengambil alih apa namanya mengambil alih kerja mata yang sehat jadi matanya ini akan bergulir ke tengah karena dia ditinggal sendirian nih dia gak punya temen yang biasanya dia manfaatkan akhirnya dia ditinggal sendirian dia mau gak mau dia harus kerja nah berarti matanya akan balik ke posisi normal nah itu namanya cover test kemudian gimana kalau cover uncover ya gini jadi pasien dengan apa namanya strabismus yang laten kita bikin gambar aja barunya ini udah jadi awalnya kita gak tau nih pasien ini sakit atau enggak tapi keluhannya biasanya dipopia ini ceritanya matanya sama-sama di tengah kemudian kita tutup dulu nih sebenarnya kita gak tau ya mata yang sakit itu yang mana jadi kita coba satu-satu misalkan kita coba mata yang ini kita tutup ternyata yang kita tutup mata yang sehat nah kemudian ketika kita buka yaudah dia tetap ada di tempatnya ini ketika kita tutup mata yang sehat kemudian gimana ketika kita tutup mata yang sakit mata yang sakit yang sebelah sini ya kalau kita tutup dia akan menunjukkan jati dirinya maksudnya gimana kak kan gak ada yang tau ya aku apa namanya aku yang sekarang berarti aku tunjukkan aja jati diriku karena gak ada yang lihat nah kemudian dia muncul ngijulingnya jadi dia akan bergerak ke arah aslinya dia julingnya misalkan julingnya ke dalam esoforia ini masih ditutup ternyata dia juling ke dalam nah ketika dibuka ketika covernya itu dibuka matanya itu akan bergulir dari dalam ke tengah nah itu namanya cover uncover test kemudian pemeriksaan sederhana untuk serabismus itu bisa menggunakan hisberg test hisberg test itu jadi pasien matanya lurus ke depan kemudian kita sinari dari depan nanti kita lihat pantulan cahayanya normalnya itu ada di tengah pupil tapi pada pasien dengan strabismus dia biasanya akan geser kalau dia ada di batas antara pupil sama cornea itu namanya julingnya itu 30 derajat prisma atau setara dengan 30 derajat biasa 15 kalau dia ada di cornea berarti dia setara dengan 60 derajat prisma atau setengahnya 30 derajat biasa kalau dia dilimbus berarti dia parah banget julingnya 90 derajat prisma atau setara dengan 45 derajat biasa sekarang kita masuk ke gangguan air mata gangguan air mata itu ada dua di kelenjarnya atau di salurannya kalau di kelenjarnya namanya dacrioadenitis kalau di salurannya namanya dacriocystitis kita harus tahu dulu anatominya kalau kelenjar itu gangguannya ada di superlateral letaknya di superlateral